Intro Sementara itu pemirsa Ketua Umum HKTI Jenderal Purnawirawan Muldoko pada Kamis kemarin melantik pengurus dan Ketua HKTI Provinsi Maluku Utara. Ini selenggarakan di Kabupaten Halmahera Barat dan Bupati Kabupaten Halmahera Barat dan di misi diangkat sebagai Ketua HKTI Provinsi Maluku Utara. Bupati Halmahera Barat dan di misi resmi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kedukunan Tani Indonesia Provinsi Maluku Utara. Acara pelantikan yang berlangsung di Kabupaten Halmahera Barat ini dihadiri oleh para petani dan para stakeholder. Acara yang digelar di area perkebunan jagung di desa Kura Pasai, Halmahera Barat berlangsung menarik. Jenderal Purnawirawan Muldoko selaku Ketua Umum Himpunan Kedukunan Tani Indonesia hadir untuk melantik pengurus HKTI dan sekaligus melantik Ketua Dewan Pimpinan Daerah HKTI Provinsi Maluku Utara. Dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa, Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kedukunan Tani Indonesia dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Maluku Utara Masa bakti 2019-2024 Semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa melindungi dan meridoi perjuangan dan pengabdian saudara-saudara demi kejayaan Nusa, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Selamat berkarya Kepada awak media, Muldoko mengatakan Dengan dilantiknya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kedukunan Tani Indonesia Provinsi Maluku Utara bisa memberi kontribusi suasemba depangan nasional Himpunan Kedukunan Tani Indonesia melantik saudara saya Bapak Bupati Almera Barat, Bapak Rene FSI Saya punya keyakinan, belum memiliki komitmen yang kuat Punya kesungguhan yang luar biasa untuk membangun pertanian Terima kasih kepada petani yang sehat terang Dan pertanian Indonesia yang semakin mandiri dan bersuah-suah Saya yakin, di bawah kumpulan beliau Almera Barat dan Maluku Utara Idus IPA, AINews melaporkan Terima kasih telah menonton